Oke, sorry lagi nangis anak saya, jadinya agak ada noise di belakang ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu, saya deketin aja mic-nya barangkali, biar ini penuh dengan suara saya aja gitu ya. Oke, segini barangkali ya. Oke, itu ya jadinya apa namanya? Di ini ya, minggu ini kita bahas tentang apa namanya, ini ya, feature selection ya, sana ya. Ini, karena minggu ini saya ada conference, saya nggak sempat banyak ini, ngubah ini. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Oke, jadi feature selection ini fungsinya ini ya, untuk menyeleksi fitur ya, kalau dalam, apa namanya, database itu berarti fill atau kolomnya gitu ya. Kolomnya itu yang kita pilih, di mana kolom yang sifatnya, apa namanya, tidak ada pola yang jelas, itu kita ini ya, apa namanya, kita cut gitu ya. Oke, jadi ya di dalam script itu nanti kita juga akan dibahas ini ya, apa namanya, correlation matrix juga ya di sana ya, nggak bisa kalian cari. Ya, null hypothesis, jadi penuh posisi default bahwa tidak ada hubungan antara dua fenomena yang diukur atau tidak ada hubungan antara kelompok gitu. intinya null hypothesis ini kita, apa namanya, ada gini ya, misalnya suhu dan kelompokan udara itu kita anggap tidak ada hubungannya gitu ya, makanya kita coba gitu ya, makanya kita coba. Jadi ya kalau, apa namanya, hubungan suhu sama kelompokan udara itu kan ketika, apa namanya, sebelumnya itu ada sumber air gitu, misalnya sumber air tanah ataupun lain-lain gitu ya, ada genangan air dan suhu panas, maka air itu kan akan menguap gitu ya, sehingga suhu panas sama kelompokan udara itu ada pengaruhnya. Tapi ketika daerahnya itu kering gitu misalnya, kayak, apa namanya, padang pasir gitu ya misalnya, ya itu mungkin tidak terlalu berpengaruhinya, suhu dan kelompokan udara itu tergantung daerahnya ya, bisa berpengaruh, bisa juga tidak gitu. Jadi di sini, apa namanya, di sana, sampai sekarang itu juga ini ya, bukan, apa namanya, rumus yang signifikan. Mungkin kalau di bidang pertanian mungkin ada teori di sana gitu ya, ini sumber air sekitar dengan suhu dan kelompokan udara. Jadi ya seperti itu dalam hal ini ya, apa namanya, yang bisa kita ambil dari nulhipotis. Jadi ya, itu akan ini ya, apa namanya, dalam unsupervised juga akan berpengaruh di sana, misalnya untuk pengelompokan gitu ya, nanti dibuat kelompok yang isinya suhu tinggi dan kelompokan udara tinggi gitu, misalnya, dan suhu tinggi tapi kelompokan udara rendah, itu berarti mungkin daerah yang kering ya, sama daerah yang lembab gitu, misalnya dibanding, misalnya lombok utara sama lombok timur gitu ya, lombok timur termasuk lembab di sana gitu ya, makanya lebih subur ya sana ya. Seperti itu. Ya, itu jadinya di sini ada type 1 dan type error gitu kan di sana ya. Jadi type 1 error ya, penolakan nulhipotesis yang benar ya, atau dikenal sebagai temuan, atau true positive sebenarnya ya. Jadinya memang benar dan dianggap positif di sana gitu ya. Type 2 error ya, penemuan nulhipotesis ya, yang false atau false negative sebenarnya ya. Jadi keduanya itu adalah ini ya, benar dan positif, yang satunya salah dan negatif gitu ya sana ya. Yang bukan dianggap bukan, yang benar dianggap benar. Seperti itu ya kurang lebih ya. Asalnya ya. Itu versi rekamannya juga ada di sini ya, dengan skripnya juga. Terus varian threshold juga sana ya, apa namanya, jadinya fitur tersebut bervariasi apa enggak gitu ya, bervariasi apa enggak gitu ya, bervariasi apa enggak. Memang sebuah fitur yang variannya tidak memenuhi beberapa ambang batas, jadinya tidak bervariasi gitu ya, monoton. Nah, varian threshold ini sangat penting ya, kalau kita mau melakukan, apa namanya, ini ya, sangat penting ketika kita mau melakukan, ini, apa namanya, clustering ya, maupun, apa namanya, association role mining. Dan association role mining nanti lebih bahaya lagi gitu ya. Kalau misalnya ada satu variable, atau satu kolom, atau satu fitur, itu sama ya sebenarnya. Dalam dataset matrix ya sama ya, itu istilah yang membingungkan sering. Itu misalnya dia selalu antara 1 sama 1,2 gitu ya. Di segala kondisi dia sekitaran naik gitu. Jadi kalau ketika misalnya nanti kita belajar association role mining gitu kan, jadinya misalnya nanti jika begini-begini, maka begitu gitu. Padahal semua kondisi hasilnya antara 1 atau 1,2 gitu. Jadinya itu akan sangat menyesatkan dalam role. Secara role benar, tapi itu tidak menyimpulkan apa-apa gitu ya. Padahal itu kesimpulannya adalah segala kondisi hasilnya adalah segitu gitu ya. Misalnya ya, baik waktu hujan maupun dingin, panas dan cerah, keadaan udara nggak jauh beda gitu. Misalnya seperti itu ya kalau kondisi alam ya. Kondisi alam yang paling cepat saya bikin contoh ya. Seperti itu ya. Itu ya, jadi rumusnya adalah ini ya, variable X itu ya. Jadinya ini ya, apa namanya, P ya, yang udah didescriptkan itu dikurangi dengan satunya, dikalikan hasilnya, seperti itu ya rumusnya. Jadinya univariate feature selection semua dibahas di script sini ya. Script sini bisa kalian coba juga ya. Itu ya, adanya sini ya, apa namanya, mencari key ya. Jadinya dalam yang udah ngambil big data kan mungkin ini ya, untuk mengisi kekosongan data itu bisa kita pakai key nearest neighborhood. Jadinya, apa namanya, data sebelumnya itu paling dekat dengan data apa, kayak gitu ya, sebenarnya. Gitu ya, macam-macam sini ya. Ini uji statistik, ini varian. Jadinya mencari variasi ya, variasi. Antara dua, apa namanya, dua variable atau lebih gitu ya. Sana bisa ya. Ini select key based ini ya, fitur. Yang sesuai dengan key tertinggi ya, jumlah key sama dengan jumlah fitur yang disisakan. Jadinya kita targetin mau reduce fiturnya jadi berapa fitur gitu, bisa kita lakukan di sana ya. Itu ya, jadi itu dalam ini bisa kalian ini ya, langsung coba. Jadi select percentile ya, memilih fitur menurut percentile dari skor tertinggi gitu ya sana ya. Jadi semakin tinggi percentile, semakin banyak tolerans fitur yang tersisa gitu. Jadi ini persentase berapa yang disisakan gitu ya. Terus fall positive rate ya sana. Jadinya fall positive ini hubungan antar dua atau lebih variable itu terhadap satu variable gitu ya. Satu atau lebih variable terhadap satu. Jadi diperlukan dua variable lah intinya gitu ya. Jadi ini berapa yang kemungkinan bisa ditebak dan tidak gitu ya. Jadi ini paling bisa kita tes di, apa namanya, paling bagus kita coba ketika kita diskretkan data gitu ya. Nanti kita di fitur extraction akan banyak, yang minggu depan saya akan banyak bahas di sana. Jadi fitur extraction didiskretkan itu juga hasil clusteringnya bisa lebih baik di sana gitu ya. Bisa lebih baik, bisa lebih baik hasilnya ya. Tapi kadang ketika ada anomali gitu ya, ada anomali atau outlier gitu ya, apa namanya, yang jauh di atas misalnya menggunakan, apa namanya, diskretization gitu. Kadang ini ya, apa namanya, sana juga ya misalnya dinormalisasi jadi 0 sampai 1 itu juga. Karena, apa namanya, nilai tertingginya itu jauh dengan yang lain itu ini ya, apa namanya, hasilnya itu juga tetap yang nilai, punya nilai 1 itu yang sama dengan nilai maksimum itu yang, apa namanya, ini ya, bisa jadi, apa namanya, jadi tetap langka dia gitu. Tapi tujuannya di sana menormalisasikan, menyambahkan range data dari semua kolom gitu ya di sana. Nah, adanya itu ketika kita mau melakukan file positive rate di sini, lebih mudah kalau kita diskretkan dulu gitu ya. Seantara jumlah peristiwa negatif ya, yang salah dikategorikan sebagai positif ya sana. Adanya, berapa sih rate-nya di sana gitu ya, yang tidak, supaya untuk melihat, apa namanya, mudah atau tidaknya di variasi yang muncul di sana berdasarkan, misalnya gini, apa namanya, sumbernya itu sama-sama 1. Kalau 1, kalau kolom A adalah 1, kolom B harusnya 3 gitu. Berapa kolom 1, kolom pertama, kolom A-nya itu 1, tapi kolom B-nya itu tidak 3 ya. Seperti itu kurang lebih ya, yang bisa dicoba di sana. Nah, adanya itu ya, file positive ya per jumlah total data ya. Jadi, file positive tambah dengan ini ya, true negative di sana ya. Adanya yang sebenarnya benar, tapi di negatifkan gitu ya di sana. Ya, jadinya itu file positive, file negative, dan sebagainya itu apa namanya, dia semua ini ya, apa namanya, berdasarkan deteksi sebenarnya ya, deteksi. Jadi, hubungan antar dua variable gitu sana ya. File discovery rate ya dirancang untuk mengontrol proporsi yang diharapkan. Ada cat ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa kombinasi yang digunakan merupakan kombinasi terbaik ya. Bagaimana mendeteksi kombinasi terbaik ya. Jadinya di sini, apa ya, bisa kita, apa namanya, coba dari ini ya, berbagai, apa namanya, variable itu kita coba satu-satu. Kalau saya, biasanya pakai ini ya, correlation matrix ya, biasanya di sana ya. Di script juga dibahas ya. Ya, kurang lebih di sana ini ya, berdasarkan apa namanya, univariate. Jadinya kalau korelasi antar dua variable itu tinggi, ya. Jadi, itu kombinasi yang bagus gitu ya. Sama kalau saya, ini ya, paling banyak menggunakan varian threshold gitu juga ya di sana. Jadinya kalau misalnya, apa namanya, variable yang, apa namanya, variasinya itu rendah gitu ya. Variasinya rendah dalam artian tidak membentuk pola, sendar deviasinya rendah gitu ya. Misalnya itu otomatis bisa kita ini ya, singkirkan itu dalam, baik itu, apa namanya, clustering dan sebagainya. Karena misalnya nanti kan clustering kita ukur dengan ini ya, kita ukur dengan, apa namanya, silhouette ya. Jadinya kita kan di sana, ketika ada satu kolom yang dengan cluster yang lain itu sama gitu, maka, apa namanya, hasil score, silhouette-nya juga akan rendah gitu ya. Jadi di sana, sebenarnya paling tahu itu kita coba satu-satu, terus tujuannya apa sih gitu ya, bahwa itu klasifikasi clustering atau social normality atau regresi gitu. Kadang hasil feature selection-nya itu, apa namanya, sebenarnya sudah bagus gitu kan, ya, sudah nilainya tinggi gitu kan, skornya. Tapi kok ketika dilakukan regresi justru hasilnya tidak bagus gitu. Jadi kadang ada faktor tertentu gitu ya di sana juga ya. Tapi kalau dalam clustering, apa namanya, yang pasti variable yang tidak bervariasi itu bisa kita singkirkan. Jadinya tujuan dari feature selection itu kan kita sebenarnya mencari ini ya, variable-variable yang polanya itu saling ketergantungan gitu ya. Jadi variable-variable yang hubungannya itu jelas gitu ya, variable yang hubungannya jelas. Jadi misalnya ada kolom, ada fitur ABC gitu ya, atau field ABC, atau variable ABC sama ya. Itu jadinya misalnya kalau A satu, B-nya dua, C-nya tiga gitu ya. Jadinya kalau misalnya A-nya tiga, B-nya enam gitu ya, C-nya sembilan gitu misalnya. Itu kan linier ya, linier. Jadinya kita cari yang seperti itu ya, kita cari yang hubungan seperti itu. Dan itu juga kita bisa ini ya, kita bisa buat nanti, apa namanya, scatter map-nya gitu ya, untuk melihat hubungan antar variable itu termasuk linier atau tidak gitu ya. Jadinya di sini, mulai skrip ini kayaknya saya ini ya, coba bikin, coba kasih contoh ini yang membuat variable data set ACA gitu. Kenapa saya nggak di data mining itu beda dengan, apa namanya, big data, saya tidak pakai data dari kegel. Karena data dari kegel itu kan data yang sebagian banyak yang real gitu ya. Jadi kalau dari data real itu kadang kita nggak bisa dapat data yang mulus gitu kan. Dan mulus itu maksudnya, apa namanya, sesuai prediksi kita atau data yang bisa kita prediksikan gitu ya, sebenarnya. Jadinya di sini pakai data ACA itu kita bisa ngetes gitu ya. Misalnya di sini, saya kasih contoh kan di sana, apa namanya, membuat data random gitu ya, membuat data random. Ini sengaja bisa kita bikin data itu ini ya, apa namanya, sesuai dengan keinginan kita, sehingga ketika kita jalani algoritma, preprocessing untuk visual selection dan lain-lain, hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya di sana ya. Seperti itu ya. Jadinya kita mencari variable yang kombinasinya itu ini ya, apa namanya, termasuk kombinasi yang, apa namanya, yang ada rule-nya gitu ya, tadi kan kolom A, B, C gitu ya, saya kasih contoh. Tadi ketika kolom A-nya 3, yang B-nya 6, C-nya 9 gitu kan ya. Tapi bisa jadi ketika yang A-nya 12, yang B-nya justru 6, yang C-nya justru ini 20 gitu ya, 20. Nah tetapi itu ini ya, dalam apa namanya, pola data itu di sana yang termasuk rule ya. Jadinya misalnya sampai ambang batas A-nya itu 11 gitu misalnya, 11 itu B sama C-nya itu linier dengan A gitu ya, peningkatannya. Tetapi ketika A-nya itu mencapai 12, B-nya stuck di 6 gitu misalnya ya, B-nya stuck di 6, dan yang C-nya meningkat drastis. Nah itu sebenarnya ini juga ya, dalam apa namanya, ada chaos teori gitu ya. Chaos teori di sana, apa namanya, pola yang ini ya, pola yang apa namanya, ada rule-nya gitu ya. Ada rule-nya, oke. Tunggu ya, saya ini, kemarin saya dapat bahas dengan ini ya, dosen MIPA. Ini ya, apa namanya, sempat ini, masih nggak link Youtubenya ya. Ada ini ya, ada video Youtube yang menarik, masih nggak ya. Mana ya, tunggu ya, saya lagi browsing WA-nya ya. Oke ketemu ya. Oh ini ada ya. Nggak bisa di klik kanan ya. Jadi ini kalau sempat ditonton ya. Ini matematika yang apa namanya, Saya share ulang ya, share ulang karena yang share yang sekarang, ini ya. Nggak ada suara ya. Dahlah ya. Tadinya itu, ini masalah ini ya, masalah, apa namanya, rumus matematika, Rumus matematika yang ada jika makanya gitu ya. Jika outputnya ganjil, maka hasilnya, rumusnya beda gitu ya. Jadinya di sana, tujuan dari rumus ini adalah memetakan, ini ya, memetakan, apa namanya, kapan dia mencapai loop gitu ya, loop, apa namanya, yang tidak berhenti gitu. Di sana kan ini juga chaos, chaos teori ya sebenarnya. Apa namanya, itu. Jadinya membuat, ini ya, membuat, jadinya kalau kita membuat suatu rumus yang akan dikenakan beda terhadap genap dan ganjil gitu ya, ada angka tertentu yang setelah 100 kali perhitungan, dia akan mencapai looping yang nggak terbatas, itu kurang lebih ya isinya ya. Jadinya di sini, apa namanya, kita memetakan input seperti apa yang akan loopingnya panjang, input seperti apa yang loopingnya pendek, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini, nanti akan membentuk deret kan gitu ya, akan membentuk deret. Jadinya kan kalau misalnya kalian, apa namanya, nanti tes CPNS, macam-macam itu kan disuruh menebak deret dan sebagainya, dengan deret itu juga ada rule-nya gitu. Tapi di sini permasalahannya itu di atas itu lagi gitu ya. Jadinya suatu deret itu jika, apa namanya, ganjil dan genap itu, dalam artian ini dikasih ini ya, dikasih, apa namanya, jika genap, dikasih rumus yang akan bertambah. Jika ganjil, dikasih rumus yang akan berkurang nilainya gitu ya. Nanti dalam posisi tertentu itu dia akan, apa namanya, mencapai looping yang nggak terbatas. Jadinya di sini adalah permasalahannya adalah, angka seperti apa yang loopingnya akan panjang, angka seperti apa yang loopingnya pendek gitu ya. Sebenarnya, apa namanya, banyak sekali jadinya rumusan matematika yang nggak jelas tujuannya untuk apa, tapi sebenarnya berguna untuk menebak, kayak misalnya pola bencana alam, pola macam-macam gitu. Karena dalam chaos teori kan, apa namanya, kita membuat pola yang seperti itu gitu ya, apa namanya, aturannya nggak jelas. Dan, apa namanya, dari sana gitu ya, multiple rule ya pada kondisi. Jadinya beberapa, apa namanya, variable juga terbentuk. Jadinya semua ini kan sebenarnya dataset itu, khususnya dataset yang berhubungan dengan input sensor, fenomena alam itu kan, apa namanya, direct sebenarnya semua itu ya. Kalau kita urutan dari kecil ke besar, cuma kita lihatnya kan berasalkan timeline gitu. Tapi timeline-nya itu kan bukan incremental seperti ini, tapi, udah saya share ya di chat ya. Udah ya. Nanti silahkan ditonton ya, jadinya menarik gitu ya di sana ya. Menarik di sini. Apa namanya, membuat data mining untuk menebak polanya ini. Pola seperti ini, data mining model apa sih yang bisa menebak ya. Association rule mining sebenarnya gitu ya di sana ya. jika seperti ini, outputnya seperti ini gitu ya. Jadi di sini input-outputnya adalah angka gitu ya. Angka adalah inputnya. Outputnya adalah berapa kali loop sampai mencapai looping unlimited. Nanti ditonton gitu ya. Jadinya ada kalau misalnya angka di bawah 100 gitu, rata-rata loopingnya adalah misalnya 10 ribu gitu ya. Jadi bukan dihitung manual ya, dibikin pemprograman untuk menghitung otomatis ya. Kecuali bilangan prima gitu misalnya. Kalau bilangan prima loopingnya hanya mencapai 50 gitu. Misalnya seperti itu ya. Apa namanya, banyak yang seperti itu ya. Jadinya kan berkaitan lagi dengan kayak modelnya butterfly effect gitu kan ya. Perubahan sedikit tapi menyebabkan banyak. Misalnya antara sesama bilangan di bawah 100 tapi bilangan prima gitu kan seperti itu ya. Itu jadinya hubungan antar variable itu juga walaupun dia tidak linear ya. Linear, tidak bisa dicari garis linear ya. Tapi, apa namanya, kalau dikasih rule tertentu itu dia akan sepertinya. Banyak ya sebenarnya kalau kita mau tak ngati preprocessing untuk fitur selection. Misalnya dibuat dalam bentuk deret dan macam-macam gitu saya. Makanya sekarang lagi sering diskusi juga sama dosen di MIPA juga. Kadang-kadang saya sendiri sebenarnya tidak terlalu kuat di matematika gitu ya. Makanya banyak nanya ke sana juga. Teman saya nanya tentang programming ke saya gitu ya. Saling ini ya. Kadang rumusan yang dia bawa itu saya yang bikin programnya. Cocokin kayak gitu kan sering ya. Jadi, seperti itu. Saya lebih kuat di logika gitu ya. If, then gitu ya. Apa namanya, or, and gitu. Daripada, apa namanya, rumusan gitu ya. The false discovery rate. Itu barangkali ya. Akhirnya, kalau ditanya kombinasi yang terbaik itu, itu tergantung kasusnya ya. Kasusnya, adanya, apa namanya, satu dataset itu bisa digarap oleh banyak penelitian. Dan mungkin saat ini terbaik, besok ada preposition yang lebih baik dan hasilnya ternyata ada kombinasi yang lebih baik gitu misalnya ya. Itu misalnya. Kombinasi itu juga nanti fitur extraction bisa dibuat merosan tertentu dan hasilnya ternyata yang kombinasi sebelumnya itu bukan yang terbaik gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Setelah dijadikan diskret, ternyata komunisasi yang terbaik adalah ini kayak gitu misalnya. Bisa jadi gitu ya. Itu key ya. Proporsi menemukan. Ya, ini ya. Pastu diantara penemuan ya. Ini yaitu ya, false discovery. Jadinya di sini juga untuk menemukan ini ya. Apa namanya, tebaan yang salah gitu ya. Penemuan yang salah. Ya, false discovery ya. Penemuan palsu. Jumlah penemuan palsu ya, jumlah penemuan yang benar gitu ya. Sana, S itu ya. R itu total penemuan gitu ya sana ya. Jadinya itu dibagikan. Jadinya penemuan, maksud di sini, jika ini maka begitu gitu ya. Jadi ini sama-sama semua ini ya, hubungan satu variable terhadap satu variable lain gitu. Jadi seperti contoh di awal itu misalnya hubungan suhu udara sama kelemban udara gitu ya. Jadi ternyata itu ada variable lain tergantung kandungan air di sekitar lingkungan tersebut. Jadi misalnya daerah yang emang air tanahnya banyak sama daerah yang air tanahnya sedikit gitu misalnya. Seperti itu ya. Atau tanaman-tanaman di sana emang tanaman jenis yang banyak penguapan atau tidak. Misalnya kayak kaktus kan sedikit banget penguapannya gitu ya. Karena dia nyimpen emang gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi nilai yang diharapkan dari Ki gitu. Tujuan. Penjelasan lengkapnya ada di video ini gitu ya. Seperti itu ya. Jadi family wise error rate ya. Probabilitas dalam membuat suatu atau lebih penemuan palsu ya sebenarnya di false discovery ya. Salah tipe satu ya. Jadinya tipe satu ya, true positive ya. Karena melakukan beberapa tes hipotesis ya sebenarnya. Jadi kita membuat hipotesis jika ini bakal begitu dan mengujinya itu bagaimana itu mencocokkan semua data yang ada gitu ya. Benar nggak kalau suhunya di atas 36, kelembabannya pasti 70 persen gitu. Ini berapa sih yang tidak 70 persen kayak gitu ya. Itu nanti nyambung ke association rule mining gitu ya sana antara support, confidence, dan sebagainya gitu ya. Itu akan dijelaskan lebih panjang ya sana. Itu ya sana. Multiple hypothesis test ya sana ya. Bisa gini ya. Penjelasan lengkapnya di sini ya. Test yang dianggap signifikan tidak dianggap signifikan ya sana ya. Jadinya banyak false negatifnya gitu ya. Jadi true discovery-nya banyak yang dianggap signifikan ya test. Jadinya kita mencari ini ya, apa namanya. Itu ya. Jadinya apa namanya. Kenapa dianggap signifikan dan tidak signifikan gitu ya sana. Jadinya yang kalau misalnya, tapi di sana ini ya, apa namanya, yang dianggap signifikan itu adalah ditebak benar jika 36 adalah 70 gitu ya. Tapi kalau misalnya 32 dan 50 gitu misalnya, itu ada masuk dalam false negatif. Karena emang bukan 36 gitu ya. Inputnya udah emang beda. Jadinya itu bisa diabaikan gitu sana ya. Seperti itu. Nah tapi kalau misalnya di sana ini ya, apa namanya, true negatif gitu misalnya. True negatif di sana misalnya 36 tapi bukan 70. Itu true negatif. Itu signifikan ya. Signifikan di sana. Oh berarti sekian persen yang kondisi. Nah dalam association rule mining nanti itu masuk dalam hitungan confidence. Confidence penyebab dan akibat depresiden dan dependen. Jadi banyak sekali yang bisa kita itu kan ya. Jadinya di sini juga kan ya, jadinya apa namanya, kalau kita mau bahas data mining yang panjang itu jadinya, apa namanya, kan sering sekali ini ya, apa namanya, kalau disederhanakan itu kan, satu algoritma itu fokus di variable algoritmanya, terus akurasinya aja yang dibandingkan gitu ya. Akurasinya dibandingkan itu banyak, banyak TA yang seperti itu kalau saya uji ini. Padahal kan, apa namanya, kalau kita uji setiap fitur yang ada di sana gitu ya, banyak ditemukan yang faktor penyebab yang bukan dari algoritmanya, bukan variable dari algoritmanya, tapi dari datanya gitu ya. Makanya kadang data juga perlu kita klasteringkan gitu ya di sana ya, jadinya apa namanya, dari sekian data, kesalahan klasifikasinya sekian gitu kan ya dibilang. Tapi datanya itu sebenarnya data yang bervariasi apa enggak atau data yang monoton gitu, jadinya apa namanya, di sana juga, jadinya dalam mining ini coba kita pakai random data set itu kenapa tujuannya, supaya apa namanya, kita tahu data yang kita buat itu seperti apa. Jadinya, jadinya kalau saya lihat itu ini ya, banyak yang ngambil data yang sudah ada dari UCI Machine Learning atau kegal.com gitu, fokusnya ke algoritma aja gitu, tidak dibahas datanya itu isinya seperti apa gitu ya. Terus juga di bab dua itu dibandingkan dengan penelitian lain yang datanya itu beda gitu ya, misalnya. Jadi algoritma tersebut tidak dipakai karena akurasinya ini, padahal dia penelitian yang digunakan untuk mengetes data yang emang rumit gitu misalnya ya. Misalnya kalau komputer vision menebak pola batik gitu misalnya ya. Karena algoritma yang dibilang jelek itu emang digunakan untuk mengetes data yang lebih susah gitu misalnya ya, data yang lebih aca gitu ya, seperti itu. Di sana juga ya. Dan juga balik ke tadi pertanyaan di chat itu, bisa jadi kalau datanya jelek banget gitu, parah banget gitu, kombinasi terbaiknya itu pun masih jelek gitu ya. Jadinya enggak jelas rulenya gimana sih gitu ya, enggak jelas rulenya itu. Jadinya biar pakai algoritma deep learning seperti apa itu juga ya tidak akan ketemu. Dan juga emang deep learning itu kan syaratnya datanya banyak gitu ya, datanya banyak. Terus banyak lagi di sana mutual information ya, formulanya seperti ini ya, penjelasannya ada di sana ya. Dua variable aca ya dianggap sebagai ukuran saling ketergantungan ya, jadi gitu ya, saling ketergantungan. Jadinya jika ini maka itu gitu ya, seperti itu. Hubungannya jelas ya, baik itu linear ataupun tidak linear ya, tapi sana kelihatan gitu ya. Jadi ada batas range-nya gitu ya sana. Nah itu, ya meneliti tentang itu juga ini ya, menarik sebenarnya. Itu di association rule mining bisa kita lakukan ya. Ini kita ubah ke diskret dulu, habis itu bisa kita proses seperti itu ya. Jadi itu ya. Ini nanti penjelasan tentang membuat data aca ada di sini, dipelajari juga di sana ya, cara membuat data aca. Itu ya, jadinya apa namanya, seperti itu ya. Jadinya kalau dalam ini kan ya, kalau di kampus luar negeri itu, ini ya, kalau lab itu justru banyak yang lobby ini ya. Banyak yang, jadinya apa namanya, satu prodi-nya sama kayak di Indonesia umum gitu kan ya. Tapi kalau misalnya nama lab-nya itu unik-unik ya, kalau di sana gitu ya. Kalau di sini kan nama lab-nya umum banget gitu ya, sini ya kayak data komunikasi dan embed system gitu, tempatnya saya gitu. Atau eksport sistem cerdas gitu, umum ya sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya di Jepang, tempat saya kuliah dulu di Yamaguchi University itu, spesifik kali nama lab-nya gitu ya. Kalau misalnya lab tempat saya dulu itu biological information system gitu. Sebenarnya, apa namanya, kondisi yang ini ya, apa namanya, meneliti tentang, apa namanya, algoritma-algoritma yang berhubungan dengan makhluk hidup gitu ya. Terutama algoritma genetik gitu misalnya di sana ya, yang banyak dipakai di sana. Fuzzy logic gitu juga ya. Apa namanya, fuzzy logic juga didalami banget di sana itu kan karena ini ya, apa namanya, manusia itu kan fuzzy ya. Cara berpikir otaknya itu sebenarnya gitu ya, panas tapi ditanya suhunya kira-kira berapa sekarang gitu kan. Nggak bisa, tapi dia punya merasa, hewan juga begitu gitu ya. Jadi kita berpikir bukan dengan angka tapi dengan nilai diskret kan sebenarnya gitu ya, kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu ya sana ya, termasuk apa namanya di sana, di dalamnya ada tentang robotik juga, ada tentang pola kondisi lingkungan dan diskretisasinya gitu di sana. Banyak di sana ya, seperti itu ya. Jadi dikaitkan dengan logika makhluk hidup gitu, di sana ya spesifik sekali gitu. Nah ya, jadinya kita kalau apa namanya, jadi yang saya pelajari di sana itu banyak, kita dari mana sih tahu apa namanya, dari mana sih kita berpikir seperti ini gitu. Kenapa sih kita sudah tahu cara jalan tapi masih saja jari kaki kita kesandung di kaki meja gitu, misalnya kayak gitu kan ya. Apa sih gitu, dan dihubungkan dengan robotik juga misalnya dengan sensor jarak seperti itu gitu ya. Ini pas gimana sih kita kesandung sebenarnya gitu ya. Kayak gitu-gitu jadinya, saya termasuk sebenarnya waktu di sana itu minder gitu ya. Minder karena apa namanya, kalau teman dokter yang lain itu, ya penelitiannya psikologi banget gitu ya maksudnya. Apa namanya, hal-hal yang nggak kepikiran. Kalau saya termasuk yang sederhana di sana, tentang rule-based clustering ya, kalau disertasinya saya itu. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Oke, itu ya jadinya, itu pertanyaan yang bagus ya tadi ya, seperti itu ya. Oke, nanti kalau sempat dibaca, sama channelnya itu juga bagus-bagus ya isinya ya. Bagus-bagus isinya. Ya itu. Itu semua channelnya ini ya, isi channel di sana itu dibuat dalam bahasa sederhana kok gitu ya. Dan saya juga termasuk bukan orang yang kuat matematika gitu, tapi suka menghayal gitu ya. Apa namanya, apa namanya, itu, fenomena tertentu gitu ya. Oke, itu ada lagi pertanyaan kira-kira, sambil saya buatkan link absennya. Oke, ya. Itu ya jadinya, ini ya bedanya dengan mesin learning yang lain-lain, kita lebih fokus ke datanya gitu ya di sini ya. Coba, apa-apa. Oke, itu presensinya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi barangkali. Tentang apa aja boleh ya. Nggak mesti tentang topik ini. Kalau dari saya sih sudah jelas, Pak. Oh iya, makasih. Oke. Jadi, seperti itu ya, apa namanya, mungkin bagusnya dicoba semua. Jadi, sebenarnya dicoba-coba ya semua gitu ya, dibandingkan. Jadi, sebenarnya, apa namanya, kalau mau nulis penelitian gitu ya, dicoba semua, feature selection, extraction gitu. Dibandingkan hasil clustering dan lain-lainnya itu, bab empatnya tebal lah gitu ya. Bab empatnya tebal. Itu jauh lebih keren daripada laporan TA-nya tebal gara-gara salah pakai UML gitu ya. Salah pakai UML. Ya, adanya kan, itu ya, jokes, ini ya, jokes di TI gitu sebenarnya kan ya, apa namanya, banyak sekali yang, apa namanya, membuat UML tuh sama kayak flowchart gitu, padahal kan beda gitu. Jadi, kalau di kampus lama saya gitu ya, ada laporan TA-nya tebal banget gitu. Wah, berarti anak-anaknya pintar gitu. Banyak yang mikir kayak gitu, gitu kan, masalah lain. Padahal, kalau kita lihat tuh, isinya UML yang banyak. Dan UML-nya itu, apa ya, salah total gitu, kalau menurut saya. Adanya kan, tujuannya UML, menggantikan DFD, IRD, dan lain-lain itu kan, sebenarnya karena pola pikirnya dibuat OOP ya, Object Oriented Programming. Jadinya, CRUD Matrix gitu, misalnya kayak gitu kan ya, apa namanya, harusnya kalau inset, update, delete, dan lain-lain itu sudah ada satu kelas, nggak usah dibikin ulang gitu ya, nanti tinggal divariasikan turunannya, menyangkut variable apa aja. Jadinya sebenarnya kalau pakai UML yang baik dan benar itu tipis loh laporannya gitu ya. Kayak laporan disertasinya saya itu 5 penelitian, 83 halaman gitu ya. Beda dengan, apa namanya, laporan, jadinya saya ini ya, laporan TA saya 130-an halaman gitu ya. Laporan skripsinya saya 100 lewat dikit ya. Disertasi yang paling banyak kontennya malah paling tipis gitu. Karena apa namanya, tinjauan pustaka, waktu S3 saya malah disuruh ini ya, kita ngambil apa sih dari literatur itu gitu ya, kita ngambil apa sih dari sana, kita nggak usah jelasin gitu, apa yang kita ambil itu kita nggak usah jelasin ya. Jadinya kita tinggal mengambil konsep ini dari literatur ini, selesai gitu ya, tulis citasi, selesai. Jadinya kalau disini juga kan bab 2-nya itu tebal gitu ya, sampai misalnya yang paling, ini template, yang entah kenapa ada di semua kampus gitu ya, ada semua kampus. Bab 2 itu misalnya ada contoh UML, ada contoh flowchart gitu ya. Jadi semua flowchart itu dijelasin lagi contoh-contohnya gitu ya. Ini decision itu, itu yang bikin laporannya tebal gitu kan, ya sebenarnya. Ya itu, jadinya itu kan mubazir sebenarnya gitu ya, kalau kita ada citasi sebenarnya yang citasinya itu yang bisa kita ini gitu. Ya sedikit, itu ininya tetapi gitu, tetapi kalau misalnya kita, misalnya kita melakukan fitur selection yang univarian kayak tadi gitu, misalnya kita jelasin univarian dijelaskan oleh literatur ini gitu, kita nggak usah lagi masukin rumusnya gitu. Makanya ini kan ya, banyak dosen yang ngeluh, apa namanya, kita masukin rumus kok masuk plagiarism di Tunitian gitu. Ya jangan dimasukin rumusnya gitu, kalau bukan rumus temuan kita gitu. Ya sebenarnya kan simple seperti itu gitu ya sebenarnya. Jadi rumus kayak gini ini nggak usah kita masukin lagi di laporan kita, kalau emang rumus punya orang gitu kan misalnya kayak gitu ya. Makanya ini maksimal 6 halaman gitu, misalnya dalam ini ya, nulis jurnal gitu, saya mungkin bisa 4 halaman, makanya tipis-tipis gitu diterima. Bukan tebal kok gitu ya, bukan masalah tebalnya gitu ya. Makanya itu, makanya ini juga ya, apa namanya, tapi kalau saya ini ya, apa namanya, laporan bimbingan itu, saya biarin aja ke nombor 2-nya karena ini juga ya, apa namanya. Kasian juga udah capek-capek ngetik gitu, juga ini ya, biarin aja gitu. Itu barangkali ya, ada lagi pertanyaan kira-kira ya, tentang apa aja boleh ya, tentang apa namanya, kuliah di Jepang gitu boleh juga disenjangin, kalau ada yang tertarik gitu misalnya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian ya, utang jam 9 juga saya ada rapat dan belum mandi. Oke, itu hadinya sampai minggu depan ya. Terima kasih.